assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sobat mekanik jalanan ya pagi ini mekanik jalanan sedang bersambang ke tempatnya mbah jan mbah jan assalamualaikum mbah jan pagi ini kita sedang melihat repair mesin cuci ya jadi mesin cuci ini awalnya dia ada otomatis-nya otomatis ya ada tombol fungsional tombol-tombol fungsinya seperti ini tapi karena modulnya rusak pagi ini sama mbah jan mesin cuci nya diganti menjadi manual jadi konsepnya yang awalnya dia pakai ecu modul jadi manual putaran seperti ini ada basis torah bagian sionya ya mbah jan ini timer timer sama bagian sio ya timer untuk waktu lamanya pencucian ya muternya motor sama untuk iya pula ini timer pengering nah ini untuk pengeringnya ya dryernya yang muter spin-spin dryer jadi dia kita bisa nyetting berapa detik muternya pengering ini untuk lamanya motor untuk menyuci ya karena ini produk sudah lama jadi ya mungkin ada konslet apa sehingga modulnya shot rusak kalau harus ganti modul kan mahal yang bacanya mahal modul itu jadi opsinya masih tetap bisa dipakai kembali ke manualnya jadi tanpa ada modulnya tanpa metik lah otomatis lah ya temennya timer ini kalau di kampung bisa seperti ini untuk repair-repair seperti ini pasaran lebih romba juta mah huhuhu sejuta bapak seger ini standar bayar karena untuk merubah dari metik di modul seolah ya kita membangun kembali yang sebagainya masih kita fungsi kan motor dan perangkat kerasnya bisa awet ya lebih awet sebenarnya dibandingkan yang otomatis Oke untuk pagi ini satu mesin cuci 8 kilo kapasitas 8 kilo Oke terima kasih mbak jen untuk pagi ini ya reviewnya untuk tutorial penggantian mesin cuci matik menjadi manual Oke sepatutnya jalan jangan lupa tetap stay di channelnya mekanik jalanan jangan lupa klik like subscribe dan komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh